Halo, maaf ya, ini masih, sorry, sorry, baru join. Halo, mungkin kita mulai sekitar 3 menit lagi, tunggu sampai jam 3 lewat 10, sambil teman-teman panitia mempersiapkan, karena ini juga sudah live di YouTube, jadi sebagian dari peserta ada di dalam YouTube. Selamat siang, good morning, hi Yvette, how are you? Selamat pagi, selamat sore buat teman-teman peserta yang lain. Sebentar ya, 2 menit. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. berkenaan dengan museum dan memori serta keadilan. Hari ini adalah hari kelahiran Munir, pembelah HAM di Indonesia yang pasti teman-teman juga tahu, yang meninggal atau bisa dibilang dibunuh pada tahun 2004 dalam perjalanan sekolah ke Belanda. Sambil mengenang Munir, sebenarnya hari ini sekitar tahun 2018, teman-teman dari Cak Munir, termasuk Mbak Suciwati, istri beliau, mendirikan sebuah museum yang namanya Omah Munir di dalam rumah mereka. Lalu kemudian kami menganggap bahwa ini adalah upaya untuk mendorong agar semua pemikiran, harapan tentang keadilan dan hak asasi manusia yang dikawal oleh Munir bisa terus terrealisasi. Kemudian kami membentuk atau berusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah di Batu dan di Provinsi untuk mendorong berdirinya museum HAM Munir, yang nanti sebenarnya diharapkan tidak hanya berisi tentang Munir atau pembelah HAM, tapi juga tentang hak asasi manusia di Indonesia. Kami berharap ini menjadi ruang bersama-sama untuk bisa melihat juga pengalaman dari tempat lain, untuk belajar tentang bagaimana memelihara ingatan, memelihara arsip-arsip, bagaimana kemudian museum menjadi salah satu ruang untuk membangun sejarah dan bahkan memberikan pendidikan publik. Sebelum dimulai, saya minta teman-teman panitia untuk sedikit saja memberikan gambaran dari film tentang museum HAM Munir. Saya minta maaf kepada Sylvia dan Yvette mungkin bisa mengikuti, karena ini dalam bahasa Indonesia, tapi ini sebenarnya adalah tentang museum HAM Munir. Silakan Henny atau Haris. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pada dasarnya ini adalah sejarah bagaimana museum dibentuk lalu kemudian direncanakan sebenarnya tahun ini museum sudah berdiri tapi tentu saja karena ada situasi pandemi dan berbagai tahambatan lain nanti kita akan minta dapat banyak sekali informasi dari Mas Andi Hadian sebagai juga Ketua dari Board Museum Hamunir untuk bisa menjelaskan perkembangan dari museum ini. Untuk kesempatan berikut saya memberikan ruang kepada Mas Muktyono, Dr. Muktyono dari Universitas Brawijaya yang sekarang menjadi Ketua Serikat Pengajar Hak Asesi Manusia, juga sebagai Direktur Pusat Studi Hukum dan Demokrasi di Universitas Brawijaya. Silakan Mas Mukty bisa dibantu untuk memandu diskusi kita kali ini. Terima kasih, selamat siang dan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Indri. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Ibu Narasumber yang sudah hadir di dalam forum daring ini dan juga seluruh partisipan. Senang sekali pada sore hari ini kita menyelenggarakan suatu acara yang sangat monumental sekali dalam pergerakan hak asasi manusia seperti yang sudah disinggung oleh Indri tadi dan juga ada di dalam slide yang sudah disampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya kita untuk merawat sejarah sekaligus bagaimana kemudian mememorialisasi pergerakan HAM dan kemudian menjadi bagian dari upaya-upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. khususnya terkait dengan pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Tentu ini merupakan upaya yang sangat progresif karena museum itu biasanya identik dengan suatu upaya untuk merawat ide-ide tentang suatu negara atau kejayaan-kejayaan di masa yang lalu terutama oleh pihak penguasa dan itu terkait dengan suatu negara tertentu. Tapi kali ini kita bicara soal museum munir sebagai sebuah penanda pergerakan kemanusiaan, asasi manusia yang bersifat lebih universal. Dan sebab itu maka bersama kita sore hari ini sudah siap beberapa narasumber yang mencoba untuk mengupas lebih jauh lagi tentang bagaimana sebuah museum, khususnya museum munir akan berperan dalam konteks pergerakan kemanusiaan, pergerakan asasi manusia. Telah hadir bersama kita ada Bang Andi Ahdian, salah satu dari Chair of Boat dari Museum Hamunir, kemudian ada Ibu Ita Fathya Nadia, Chairwoman dari Arsip dan Sejarah Wanita, kemudian ada juga Mofi Dulhak, Founder of Liberation World Museum Bangladesh, dan juga ada Sylvia Fernandez dari Program Director International Science and Science. Baik, saya ingin memperkenalkan secara singkat tentang profil dari pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bang Andi Ahdian, beliau lulus dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Kebudayaan UI Jakarta. S2 ditempuh dalam bidang antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ui juga pada tahun 2010, dan juga beliau bagian dari Research Students School of Politics University of Nottingham United Kingdoms, yang diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian ada Ibu Ita Fathya Nadia, beliau menempuh pendidikan S2-nya di Studi Pembangunan Gender dan Perempuan di Institute of Social Studies di Denhak, Belanda, Kemudian S1-nya diselesaikan di Sejarah Sosial di Fakultas Seni dan Kegudayaan UGM. Yogyakarta Indonesia beliau sangat aktif di pergerakan-pergerakan tentang kemanusiaan dan juga tentang musiuman, sehingga sangat relevan untuk hadir pada sore kali ini. Lalu ada juga pembicara kita, Mofi Dulhag, ini kalau tidak salah baca ya, Mofi Dulhag. Beliau adalah sosiolog dari Daka University, penulis dan aktivis yang mempunyai reputasi yang sangat luas di dunia internasional, terkait dengan social culture study and history. Beliau juga menjadi penerima dari Bangla Akademi Literacy Prize and International Award. So, dari kali ini kita hadirkan karena beliau punya pengalaman juga sebagai founder trustee of the Liberation War Museum, sebuah organisasi rakyat yang berdiri di tahun 1996. Berkejimbung banyak juga terkait dengan bagaimana musium kemudian diperankan sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial dalam konteks untuk mencegah atau mengenah mememoralisasi tentang kejahatan atau pelanggaran hamberat. Hadir juga bersama kita Silvia Fernandes sebagai Direktur dari Global Network Program. Ini bagian dari Koalition Programmatic Work, baik di Asia maupun di Asia Pasifik, Afrika, Amerika Latin, Europa, Middle East, dan juga di Afrika Utara. Silvia Fernandes berkecimpung di banyak sekali negara terkait dengan pengembangan karirnya untuk mengadvokasi tentang memorisasi dan juga terkait dengan pendidikan, terkait dengan transusional justice. Baik, untuk selanjutnya acara ini untuk masing-masing pembicaraan nanti akan diberi waktu sekitar 15 menit. Setelah itu kita akan melakukan tanya-jawab yang sekitar waktunya 30 menit dan akan dimulai untuk pertama kali oleh Bapak Andi Ahdian sebagai salah satu chair of board dari Museum Hamunir. Beliau akan membahas tentang bagaimana kemajuan dari proses pembangunan Museum Munir, termasuk tentang hambatan dan tantangan di masa yang akan datang, dan bagaimana kemudian ke depan Museum Munir itu akan dibangun dan berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholders. Pak Ahdian, apakah sudah siap untuk menyampaikan presentasinya? Boleh sebentar ya, saya dijadikan co-host untuk apa namanya, saya pindahkan dulu. Jadi untuk peserta mohon nanti dimaklumi ya, karena kita menggunakan jaringan internet yang kadang-kadang tidak stabil karena kendala teknis ataupun cuaca, mohon dimaklumi. Tapi nanti bisa dikonfirmasi kalau sesuatu yang terlewatkan di dalam proses tanya-jawab. Pak Ahdian nanti langsung ya, yang ini mengontrol slide-nya ya. Oke, terima kasih. Silakan, kira-kira 15 menit Pak Ahdian ya. Oke, terima kasih Pak Muktiono, moderator. Saya ucapkan selamat datang buat para peserta yang hadir dalam acara webinar ini dan juga khususnya untuk para pembicara yang dari Indonesia, selain saya ada Ibu Ita Fatiha Nadia, lalu ada Sylvia Fernandez dan Mokdul ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya langsung saja mungkin akan sedikit paparkan apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan dari Museum Ham Munir. Oke, jadi pada dasarnya Museum Ham Munir adalah satu representasi ya dari satu gambaran tentang kesadaran yang umum di kalangan masyarakat Indonesia terkait persoalan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia baik yang sejak periode-periode baru sampai dalam konteks sekarang. Jadi di mana-mana bagai tempat kita suka atau sering menyaksikan melihat gambaran tentang ikon Munir ya, wujud Munir dalam beragam format ya. ada muralnya, ada foto dirinya, dan cerita-cerita yang misalnya dalam gambar ketiga terkait kematiannya di pesawat. Jadi di situ ada semacam popular sentiment of justice or injustice di Indonesia yang menjadikan Munir sebagai satu ikon, satu simbol untuk menggambarkan betapa problem pelanggaran hak asasi manusia seringkali terabaikan dan gambar-gambar ini menunjukkan tentang upaya untuk menolak rupa. Dari gambaran tersebut, ada satu inisiatif yang digulirkan oleh Suciwati ya, Suciwati istri almarhum Munir pada 2013 mencoba mengangkat sebenarnya ya, bukan hanya sekedar persoalan Munir sebagai seorang pembela HAM di Indonesia, tapi dia melihat lebih jauh untuk menggambarkan tentang kira-kira perjuangan atau kisah hidup Munir bisa menjadi jendela bagi kita semua untuk melihat masalah-masalah pelanggaran HAM dan bagaimana kita bisa lebih berani untuk menyuarakan hak-hak kita. Itu satu. Dan kedua juga, sebenarnya ada sebuah orientasi yang lebih luas untuk kira-kira generasi muda Indonesia bisa bersentuhan dengan persoalan-persoalan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dari sejak terbentuknya negara republik ini sampai sekarang dengan menjadikan titik tolaknya pada riwayat kehidupan Munir. Jadi ada misi yang sebenarnya ingin dibangun melalui pembentukan namanya museum Munir adalah untuk menjadikan isu-isu tentang hak asasi manusia sebagai satu bagian tak terpisah dari upaya untuk pendidikan HAM, khususnya di kalangan anak muda melalui serangkaian aktivitas ya, eksibisi, training, research, publication, campaign, workshop, and etc. Jadi di situ ada moto yang sangat kuat untuk membuat kita tetap sadar bahwa kita menolak untuk lupa. Nah, di dalam proses inilah kemudian ada pembicaraan yang cukup intensif di antara Suciwati dengan rekan-rekan dari beberapa aktivis, dari berbagai organisasi untuk menjadikan pengalaman atau pengetahuan tentang HAM ini lebih sistematis dan lebih terlembaga dengan menjadikannya sebagai sebuah museum. Jadi museum bukan cuma sekedar kisah tentang glorifikasi sebuah bangsa, glorifikasi sebuah institusi, tapi ini adalah museum yang dirancang untuk menjadikan kalangan anak muda lebih mempunyai nilai-nilai atau norma baru seperti yang diharapkan oleh Munir sebagai pembela HAM di Indonesia. Jadi ada foster greater understanding and awareness of human rights in society. Jadi untuk juga menjadi mereka bisa tampil ke muka untuk bilang bahwa ini tidak boleh terus menerus. Jadi pada tahun 2013 lalu, sekitar hampir 8 tahun lalu, museum pertama yang sangat kecil dibangun di atas rumah milik Munir. Jadi satu private museum yang punya semangat besar untuk mendeliver pengetahuan tentang hak asasi manusia atau pengalaman sejarah yang terjadi dalam pengalaman masyarakat Indonesia terkait HAM, terkait isu-isu hak asasi manusia di dalam satu inisiatif ini. Jadi Omah Munir adalah sebuah upaya bukan hanya sekedar advokasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh Munir ketika dia terbunuh, tapi dia juga sebuah inisiatif untuk memperluas sebenarnya, memperluas satu, mengajak banyak pihak dari kalangan seniman, budayawan, dan lain-lain sebagainya untuk sama-sama kita bicara hak asasi manusia adalah satu hal yang penting buat kita semua dan kita bersama-sama menjadikan kisah pengalaman Munir menjadi satu museum. Dan ini kita bisa lihat bagaimana penggalangan dana yang dilakukan pada 2013 dalam usaha membangun museum tersebut. Kita melibatkan seniman, ada almarhum Glenn Fledley, ada Mas Butet, dan juga pelukis seperti Joko Pekik dan lain sebagainya. Jadi museum ini bukan sebuah, meski inisiasinya dimulai oleh Suciwati, tapi upaya untuk membangunnya telah melibatkan banyak pihak yang merasa bahwa benar kita perlu atau kita membutuhkan sebuah tempat yang bisa menjadi siar atau sebagai tempat edukasi terkait masalah HAM di Indonesia. Jadi pada saat itu tahun 2013 dibangun museumnya sangat kecil, sekitar dengan kurang lebih sekitar 200 meter persegi di dalam rumah Munir saat itu yang dirombak menjadi sebuah museum. Dan ini kita bisa lihat pada awal pembentukan bahwa ada banyak sumbangan, misalnya patung dada Munir dan yang ditaruh di bagian muka untuk sebagai pengingat bahwa para pengunjung datang ke sini untuk melihat satu pengalaman terkait dengan apa yang terjadi dalam perjuangan HAM di Indonesia dan khususnya Munir. Tadi saya menyampaikan secara sedikit bahwa Mun memang adalah pintu masuknya, dia adalah jendela untuk melihat. Jadi di dalam museum itu sebenarnya ada banyak narasi yang khususnya membangun atau membuat sebuah cerita tentang pembentukan pertama misalnya adanya lembaga-lembaga pembela HAM di Indonesia yang dilakukan oleh Yap Jan Im dan juga LBH saat itu Almarhum Adnan Buyung Nasution pada tahun 70-an. Jadi kisah sejarah ini mengisi bagaimana perjalanan hak asasi manusia terjadi di Indonesia. Dan kemudian juga selain tentang kisah sejarah yang sangat spesifik tentang pengalaman Indonesia, sebenarnya sejak awal juga ada sebuah inisiatif untuk mengenalkan para generasi muda ini atau visitors pada umumnya pada pemahaman-pemahaman yang sifatnya universal terkait dengan hak asasi manusia. Jadi ada ruang-ruang khusus untuk mereka tentang misalnya know your rights, 30 universal basic rights yang ditampilkan secara di dalam format televisi yang sangat sederhana sekali. sangat sederhana, tapi sebenarnya dia menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana kita semua punya 30 hak dasar yang perlu kita perjuangkan. Termasuk dalam cerita juga di dalam ruang yang sempit sekali ada sosok seperti Marsinah, seorang buruh, perempuan yang mati dibunuh oleh pejabat militer saat itu. Dan di sini dia mengisi sebenarnya, jadi ada satu narasi yang panjang tentang sejarah pergerakan HAM, tapi juga ada narasi yang sangat spesifik terkait dengan kasus-kasus yang muncul. Dan salah satunya adalah Marsinah, dan termasuk juga berbagai kasus yang sangat menonjol, peristiwa di Timur-Timur. Lalu juga ada tentang sosok orang hilang yang menjadi perjuangan perjuangan dari teman-teman di Kontras. Tentang munia sendiri sebenarnya hanya mengisi satu ruang yang kecil saja untuk menceritakan bagaimana kisahnya, sampai detail tentang bagaimana kronologi kematiannya. Jadi, selama lima tahun pembangunan museum HAM ini, saya kira ada satu catatan penting bahwa memang dia bisa berhasil menarik perhatian cukup luas dari kalangan muda, walaupun tempatnya sangat sempit, sangat kecil, tapi dia kecil tapi berarti untuk bisa menunjukkan tentang problem-problem HAM di Indonesia. Dan ada satu catatan penting kalau misalnya terkait Munir itu selalu ada timbul pertanyaan, mengapa dia dibunuh? Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya kira juga mungkin nanti Sylvia bisa cerita tentang Stephen Biko di Afrika Selatan dan yang lain mungkin di Bangladesh. Jadi, banyak kisah-kisah tentang pembelahan yang berhadapan dengan negara dan mereka menjadi tindakan pembunuhan oleh negara. Tapi juga dalam perkembangan selama lima tahun, sesungguhnya ada satu catatan penting tentang bagaimana museum ini kemudian bisa menjadi sebuah tempat pembelajaran yang lebih inklusif. Jadi, bukan cuma sekedar tentang hak-hak sipil dan politik, tapi juga persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan juga terkait dengan masalah tentang hak-hak sosial ekonomi dan budaya sebenarnya. Dan pemikiran itu yang kemudian membawa kita pada bahwa kalaupun akan dikembangkan, pasti tempatnya tidak akan lagi bisa menampung ya, terlalu kecil, sehingga kita mencoba menggali kemungkinan untuk memperluasnya melalui pembangunan museum ham yang lebih established, lebih memadai untuk menampilkan banyak tema yang ingin kita sampaikan. Jadi, ini adalah satu model gedung yang kemudian dijadikan dasar untuk pembangunan ham, jadi pembangunan museum ham Munir. Jadi, gedung ini dirancang oleh para arsitek. Jadi, kita juga melibatkan para arsitek untuk membuat rancang bangun tentang bagaimana museum ham ini diwujudkan. Jadi, memang ada sebuah upaya untuk memperluas jangkauan keterlibatan banyak pihak di dalam upaya dalam membangun museum ham ini ya. Jadi, itu satu. Dan kedua juga yang terpenting adalah menjadikan menggait pemerintah daerah untuk juga turut bersama untuk sama-sama membangun museum ini. Dan pada tahun sekitar 2018 ya, sebelum pandemi, arah ke situ mendapat sinyal yang baik. Jadi, pemerintah kota batu memberikan dukungan terhadap ide ini, dan mereka bersedia menjadi tempat ya. Dengan menyediakan fasilitas tanah dari pemerintah daerah dan juga dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi. Jadi, di sini gambaran idealnya. Jadi, apa yang kita dapatkan sebenarnya yang ada sekarang sebenarnya adalah satu rancangan yang masih dalam sifatnya rancangan. Karena pembangunannya masih dalam proses. Dan satu poin yang paling penting sebenarnya di dalam museum ini, nanti museum ini akan disusun dalam sesuai lantainya ya. Tiga jenjang ya. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Di lantai pertama ada sebuah upaya untuk menjadikan museum ini sebagai tempat buat anak-anak belajar tentang ham, isu-isu hak asasi manusia dalam cara yang sangat sederhana mempelajari tentang bagaimana mereka membangun. Mengerti tentang kebebasan, equality, tolerance, dan anti-violence di dalam lingkup yang sangat sederhana. Harta memang ini bisa menjadi satu prinsip yang bisa terus berkembang dalam kelanjutannya. Jadi dari perkembangan tersebut, jadi keseluruhan yang saya ceritakan dari 2013 sampai 2021, pembangunan museum Ham Munir ini mencerminkan atau merepresentasikan sebuah upaya yang memobilisasi support dari kalangan masyarakat sipil dan juga pemerintahan untuk menjadikan museum ini sebagai satu tempat bersama dalam menyebarkan pengetahuan terkait hak asasi manusia. Dalam proses ini memang perjalanannya tidak mudah. Pembangunan sempat terhenti di dalam karena masalah pandemi dan juga memang ada masalah-masalah yang sangat sifatnya birokratis karena memang ini juga menyesuaikan dengan langgam kerja di pemerintahan. Dan sampai sekarang ada sebuah upaya yang terus dilakukan pengurus Munir terkait dengan bagaimana nanti pengelolaannya. Karena harap kita pengelolaan ini bisa lebih terbuka ya. Artinya terbuka itu dalam artian pada inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan yang bisa lahir termasuk juga dukungan-dukungan yang mungkin bisa diraih di dalam pengelolaan museum ini. Karena bagaimanapun mengelola museum bukanlah hal yang mudah ya. Pertama ada satu kos yang tinggi yang mungkin nanti teman dari Bangladesh bisa bercerita tentang itu yang harus didanai secara reguler dan juga ada semacam. Tapi di dalam hal itu juga tetap dibutuhkan semacam inisiatif-inisiatif atau gagasan-gagasan yang secara kualitatif dia punya gambaran yang cukup detail terkait dengan inovasi. Jadi ada kreativitas di situ. Dan inilah menggabungkan antara inisiatif dari kalangan masyarakat sipil dengan pemerintahan adalah sebuah proses yang saya kira tidak mudah banyak tarik ulur, berjijak, dan lain sebagainya dalam proses ini. Tapi kita berharap bahwa dalam waktu dekat hal-hal tersebut bisa kita atasi dan kita di Indonesia bisa memiliki museum HAM yang bisa merepresentasikan pengalaman-pengalaman kesejarahan kita tentang hak asasi manusia dan terpenting adalah dia menjadi sarana pengembangan informasi dan pendidikan terkait hak asasi manusia bahwa di kalangan anak muda. Saya kira dari saya catatkan pendeknya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas perhatian saham. Baik. Terima kasih Pak Andi Ahdian atas papanannya yang sangat komprehensif terkait dengan latar belakang bagaimana museum UNIR telah dibangun sampai hari ini dengan berbagai macam misi, visi, dan juga permasalahan dan juga bagaimana ke depan akan dioperasionalisasikan dan bekerjasama dengan semua kalangan. Tadi sudah disampaikan misalkan bagaimana kemudian museum HAMUNIR ini sudah mendapatkan dukungan baik dari segi fisik bangunannya dan juga bagaimana kemudian dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak misalkan dengan para pendidik dan saya pikir misalkan salah satu komponen penting dari perkembangan ke depan adalah lembaga-lembaga hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan museum HAMUNIR dilihat dari perspektif ARSIP maupun kesejarahannya dan bagaimana kemudian terkait dengan proses penguatan hak asasi manusia secara umum maka akan disampaikan oleh Ibu Ita Fathia Nadia Chairwoman of Archive and Women History yang akan memberikan tekanan kepada pentingnya ARSIP dan merawat memori dan juga bagaimana pentingnya museum untuk memajukan hak asasi manusia, keadilan gender, dan juga mengembangkan edukasi terhadap publik. kepada Ibu Ita Munggo apakah bisa memonitor akhirnya kita kehilangan Mbak Ita deh mungkin langsung ke Pak Mofidul dulu kalau begitu kita lewati dulu sesinya Mbak Ita kemudian selanjutnya ke Mofidul Hak Mbak Ita, hello Mokidul hello Mokidul yes, yes, I'm here okay, thank you you have already with us because can I make a screen sharing yes, you can share and you can start your presentation time is yours now so I'm not ready Tadi mantal Mas Mokti can you share my screen from your side Panitia mungkin bisa membantu untuk share screen maaf Mbak Ita ya sudah tadi terlempar jadi kita sesinya kita berikan mbak Indri ini Panitia bisa share screen ya so for my session if you can share the screen can you open the screen okay we are preparing to share your screen just a second yeah okay yep okay great moki Anyway, let me begin, and then I think the screen will come up. First of all, I must express my appreciation for what you are doing and what you have already done and what you are planning to do. I think this is very inspirational for us, and when I was looking at the photographs of the house museum that you have and also the design of your new museum, it's really something which reminds me of our journey. And so we go to the next slide, to the photograph of our museum. Next one, yeah. So I will share with you how we have built our museum. So this is the museum, Diversion War Museum, established in 1996 when we were approaching 25th anniversary of our independence. And we found that nothing has been done by the government to preserve the memory. So we were thinking that what to do if we continue with the demand that there should be a museum dedicated to Liberation War and the government should do it. Maybe another 20 years will pass. Meanwhile, a lot of things are getting lost, and it was very essential for the nation. So we took an initiative, like you. It's a private museum. And when we say a private museum, at the same time, we call it a people's institution, a people's house. And that was, right from the beginning, that was our aim. We understand that we are eight trustee, founder trustee, eight friends. We took the initiative, but we understand very well that we cannot establish a museum of such a glorious history of our nation. So much sacrifice, such a vision, such a vision that it cannot be done by private initiative. So right from the beginning, we made an appeal to the community that we want to establish a museum and we want your support. And what we have done is that we rented the house. If you go to the next slide, yeah. Next slide, please. Yeah, yeah. We rented the house and made an appeal to the community, to the nation, we can say, that we are going to establish a museum of our liberation struggle, and we want your support. So we entered the house to show that it is a serious support. So we need your support and we need funding. But most importantly, we need artifacts and memorabilia. Yes, keep on that slide. Yeah, no, the previous one. Yeah. So it was visible that, yes, there is going to be a museum. And we were overwhelmed by the support we got. We could mobilize the initial fund, but we were very apprehensive about the documents. Because anybody who will contribute something, they are preserving it for the last 24 years. And it was very near and dear to them. But we were overwhelmed when we started getting the artifacts, memorabilia documents from so many people, from so many quarters. And that gave us the strength is that this museum is possible. And so we started the museum in this very beautiful colonial building. And it is a two-storied house. We also have, like you, we have six rooms for gallery. And we have an open space at the back here. This is the back here of the museum. We constructed a small stage, performing stage. And in the front, there is also a hall, which is used for multi-purpose exhibition or performance. So the museum started its journey, like you, in a very humble way. And we started to get enriched by so many ways. So next slide, please. So this is our gallery, very small gallery. But we tried to bring the new generation. And they are also very eager to take the work through the history. Next slide. The other gallery. And then we will, we are not only a museum. Right from the beginning, we are a very active space. And that was possible because we have the building, we have the platform. And we invite other people to perform. And the artists always get very much involved with us. Like as you have shown that in the fundraising, the artists were very much involved. That is the same with us. So in many ways, we are on a similar track, maybe on a different background. So next slide, please. And as I have said, that contribution from the people, their personal belongings, very touchy memorabilia, that started to come in. And that actually narrated the story in a very powerful way. And I think this is the power of memory. And people never allow their memories to be perfeited. Maybe they are downtrodden, they are oppressed, but they keep their memory alive. And the artifacts actually are the epitome of memory. So this has given the museum greater strength. Next slide, please. And also we received many documents of history. We are not the official depository, but people collect many things in many ways. And when the museum is there, they came up with many kinds of objects, paper documents, and old newspaper clippings, and many, many other things. So the next one. So I will say that what we are doing is that, as a museum, we organized various events, we organized many kinds of activities around the museum, and museum space became vibrant with many participation of many people. So I will show you some glimpses in the photograph. Next one, please. We can go a bit quickly. This is art competition being held at the backyard of our museum. It becomes really very lively with the participation of the children and younger people. Next slide, please. And in the stage, as you can see on the backyard, there are many performances being given. We invite the rural folk groups also, and they do it very, very enthusiastically. We observe different days, like Hiroshima Day, organized exhibition of books on liberation war, and also organized various events. And I will say about two events, which are very important for us. We observe a seven-day festival from 22nd March, our founding anniversary, to 26th February, our Independence Day. Then during the Victory Festival, which is 16th December, we started on 10th December, which is Universal Human Rights Day. So we find it very interesting that from Universal Human Rights Day, we end on 16th December, our Victory Day. And we also organize annual festival of students who visit the museum in the last one year. So I will show you some glimpses of the festivities that the museum space creates. And this is the Independence Day program. Then we go to the next slide, which is the annual Freedom Festival. It's one of the large festivals we do. Last two years, we cannot do it because of pandemic. We invite almost 5,000 to 6,000 students join. It's on the football field of the university. We do it. So this really shows the enthusiasm of the young generation. They perform on the stage. On the largest stage. This is their performance. And we go to the next slide. So these kind of activities, we continue. Next slide, please. And we, as I said, we organize temporary exhibition in the multi-purpose hall on different aspects of our history. Next slide. So this has given us a confidence that we can, we got the connectivity with the community and we can do much more things. So we added a mobile bus with our museum as the, we can, so that we can take the museum to the outside the urban areas and, and especially to the schools and madrasas and there is display inside the bus and this has created another kind of a very enthusiastic reflection. And we are, then we organized it in a, to focus on the schools and educational institutions. So the mobile bus, we added another bus in last, uh, three years ago. So they travel all around the country on through the, uh, um, yeah. And they especially, uh, travel, take the museum to the students. And we also show a film, uh, to the students and they are very much inspired and enthusiastic about the history. So we added another program with it, uh, you go to the next slide. This is the mobile bus in front of his school. So next one. And, uh, what we added is that we found that the students are very much, uh, they liked what uh, they, they are, they have shown in the small museum, they have never got the opportunity to come to a, to the capital, to see a museum. And also then we try to use their, uh, um, reaction. We asked, told them that you are born long, long after the event happened, but you have in your family and community, senior members, you go and interview any one of them about their experience, write it down and send it to our museum. So this has created a kind of another connectivity, various, uh, um, great contact with the students and they are actually writing it, handing it over to our representative or sending it to our teacher or inviting a freedom fighter and, uh, hand it over to them to be sent to our museum. So they also initiate many kinds of, uh, activities and steps and the next slide, please. And so these writings are giving, giving us a great, uh, uh, treasure of, uh, historical information. We will not say record because these are not, uh, maybe there are, there are some issue of authenticity. Maybe they have made the dates wrong, but they, they describe the, the reaction of a common person. And this is really something we are really proud of that so far we have got 60,000 eyewitness account of history. And we call it that this is oral history project without any cost because we do not have to spend any money for it, but we print a small booklet with the name of the students, the person they interviewed and the institution they belong to and in very small type, but send it to the schools or to the madrasa so that they can see their name in print. So this is the inspiration they get from the work they have done, but more importantly, they are getting connected with history. They are learning that history is not only what is written in the book, but you can also look for the history. So this program is, uh, getting more and more entries. We also compose the writings and make a spiral copy and send it back to the institution because they sent it individually to us. So they do not know what others have written. And when you have the eyewitness accounts from a particular area, maybe five, six, seven schools, madrasas have joined, then you have the local history also there. So we think that they should also know about it, send it back to them. So this is one aspect. Another is that an unresolved issue of our liberation war is the genocidal brutality. Three million people perished in the black hole of genocide. There are a lot of suffering and, but there was no justice that we could deliver. We started after independence in our own way through our national legislation, but there was no support from the international community. And with the brutal murder of the father of the nation, Bangabandr Sheikh Mudivu Raman, everything was turned, uh, everything was reversed. And the perpetrators became part of the ruling coterie. So there was no justice, but people always carry the demand for justice. And the museum also joined into it in 1996. And then gradually situation changed. And we also organized various international conference on genocide and justice with international experts. This was in 2009. Just yesterday, we concluded the seventh international conference on Bangladesh genocide and justice. There were participation from Cambodia, Germany, Argentina, and also by a Zoom link webinar, many experts joined. We excavated a killing field and then made a small memorial there. It is in the suburb of Dhaka city, but now it is within the city. So this is called Jallatkhana killing field. The butcher's den, Jallatkhana. Many people perished into that small place in an abandoned pump house. So we go to the next slide. You will see a glimpse of the memorial site that we have constructed. It's very simple, but it also carries strong masses. So this is the entrance of the Jallatkhana killing field. And one enters into the area where there is a small triangular plot. And at the right side is the pit where the people were killed, butchered, and then dumped into the pit. So we have the list of all the killing fields all over the country in this place. And also in the wall, you can see the major genocide of the 20th century. So this is a particular place which is connected with the national killing fields with the international crimes. And so this is the way we are operating. Then we were given a piece of land like you. We were given a piece of land by the government. We are, but we decided that we will pay to the government for the land because we want to keep our independence also. We are taking support from the government and we paid them with the price was much lower than the commercial rate because it's a government rate. And then we, next slide please. We launched an architectural competition when we started constructing the museum. And finally it is complete. Now it is functional. Next slide please. In 2017, we opened our new museum. It was a $14 million project. We decided that we will not go for international funding. Nationally, the government and people contributed. Government contribution was 55% and public contribution 45%. So we are, we call it our dream comes true. Like your dream, it will, it is also going to happen. I am very sure about it. Next slide please. So, and this is the gallery of the new museum. Very spacious and we try to do it in a good standard. Next one please. And you can see, we can also, students come regularly to the museum. Next one please. And various events now also we organize with different space we have. The next one. This is a meeting with the veteran freedom fighters. Next one. The music fest like you. Young band groups also come and perform in our museum. We call it freedom music fest. And this connection with the community is our strength. Youth come up with their own concept. They do a work on the independence day from our museum to the national martyrs museum, which is about 20 kilometers. And so we have such kind of events connected with our museum. We are now working with the Rohingya refugees. Our volunteers are there. We did some publication and now doing this work with Asia justice and rights. Next slide please. And this is our volunteers in the camp meeting the victims. Because we found that we were victim of genocide in 71. And now the victims of genocide in our neighboring country came to our land. The students who are researchers had now got the chance to meet the victims. We did two publications on the Rohingya atrocity. And this work is continuing in many other ways. So next slide please. And I will next slide. And the teachers network, those who took part in our oral history project, they are our strength. We also have a tolerance education program and human rights education program, explaining universal declaration of human rights and also the world as a village. Next slide please. Now thinking of other kind of activity and the COVID-19 pandemic has shown us the possibility of digital connectivity and content. So in line with the curriculum, we are now thinking of preparing digital content and giving it to the schools as teaching aid. It will not cost much, but it will reach to the greater audience. So we see the many possibilities now through this COVID-19 crisis. So next one please. The last one is that we always try to uphold like you. You are focused on human rights issues. We are focused on secular, liberal and national linguistic identity of the Bengali peoples, which embrace all religion. This is a poster from our liberation struggle that Hindus, Christians, Buddhists and Muslims, we are all Bengali. So we think this tolerance and peace education is very much rooted in our history. And we must promote this to our new generation. So this is in short our activity, but I will be at the end. I will share a few things that we can do together. And many, many good wishes for your endeavour, which is very much similar to us. And we are sure that you will achieve your success. Thank you all. Baik, terima kasih Pak Mofi Duhat, presentasi yang luar biasa bagaimana sudah berbagi kepada kita semua tentang bagaimana mentransformasikan ide-ide nilai-nilai tentang keasas manusia, keadilan, kemanusiaan dalam aktivitas pengelolaan museum yang dapat menjangkau komunitas masyarakat yang beragam dan luas sekali di Bangladesh. Tentu ini menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi kita, khususnya juga bagi museum HAM Munir. Berikutnya akan menyampaikan presentasi Ibu Ita atau Mbak Ita, Fatia Nadia. Beliau ini adalah Ketua atau Kepala dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia. Mbak Ita juga mempunyai aktivitas di bidang pergerakan perlindungan hak-hak perempuan dan juga menjadi salah satu pionir dari berdirinya Komnas Perempuan dan menjadi salah satu komisioner pertama di Komnas Perempuan. Dan sore ini akan berbagi tentang bagaimana pentingnya sebuah pengaksipan dan perawatan memori dan juga tentang bagaimana museum itu dapat memajukan hak asasi manusia, keadilan gender, dan juga pengembangan atau pembangunan pendidikan di ruang publik. Monggo Mbak Fatia, waktu saya berikan sekitar 15 menit. Baik, terima kasih Mas Muktionoh. Terima kasih untuk semua. Salam sehat, salam sejahtera. Saya berterima kasih kepada Museum Om Ah Munir yang telah diundang untuk menyampaikan presentasi. Di sini saya akan mulai dengan presentasi saya. Saya akan mengoperasikan sendiri. Saya akan mencoba untuk melakukan satu presentasi yang bernama Museum Bergerak sebagai rekonstruksi sejarah dan rekonsiliasi. Museum Bergerak ini salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Sekolah Budaya Mbrosot bersama, Sekolah Budaya Mbrosot adalah sebuah kolektif yang terdiri dari beberapa orang muda dan aktivis, tapi juga ada arsitek, tapi juga ada seniman, ada guru, guru sejarah. Dan Museum Sekolah Budaya Mbrosot ini mencoba untuk membangun satu komunitas yang melakukan penyadaran publik tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau tadi di dalam Om Ah Munir dan dari Bangladesh yang mempresentasikan tentang sebuah museum dengan sebuah satu fisik, fisik museum, di sini kami sebagai aktivis yang bergerak kepada gerakan museum bergerak, museum bergerak adalah sebuah kolektif yang mau merecalling memory, memanggil kembali narasi-narasi ingatan-ingatan tentang genosida peristiwa 65, 30 September 65 dari perspektif korban. Jadi kami ingin memunculkan atau merecol kembali ingatan-ingatan tentang peristiwa 65. Dan untuk peristiwa 65 ini sangat sulit, karena tentu kami akan menghadapi para penguasa yang masih enggan atau tidak memberikan ruang kepada peristiwa pembunuhan atau pelanggaran hambrat masa lalu, di mana ini banyak korban, hampir kalau dalam catatan katanya 500 ribu, tetapi dalam pelanggarannya selama sekian puluh tahun itu terjadi banyak sekali perkosaan, penghilangan paksa, kam kerja paksa di pulau buru dan pelantungan, kemudian pembunuhan tanpa proses hukum. Jadi peristiwa 65 bagi Indonesia adalah peristiwa kelam yang dimanipulasi oleh negara untuk tidak menjadi pengetahuan publik, sehingga untuk mendirikan museum atau membangun kolektif itu akan sangat sulit. Sebab itu kami akan bergerak. Museum bergerak adalah arsip hidup atau living archive. Jadi arsip itu tidak hanya buku atau oral history, tetapi adalah hidup manusia, itu adalah arsip. Jadi kita menamakan arsip itu sebagai living archive. Jadi ini adalah untuk menjawab tantangan museum gergat memikirkan kembali museum sebagai ruang dialog. Jadi museum bukan sebagai satu bentuk fisik, tetapi museum adalah ruang dialog untuk merekonstruksikan sejarah yang bertumbuh. Jadi sejarah harus bertumbuh untuk sebagai ruang dialog. Dan museum adalah memanggil kembali memori, tubuh di sini adalah tubuh si survivor, suara di sini adalah suara survivor, dan koleksi-koleksi dari para survivor. Jadi kami melakukan archiving, archive-archive dari para survivor. Dan khusus untuk 65 tentu akan sangat sulit. Museum bergerak ini adalah sebuah ruang budaya untuk mendialogkan tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran hambrat masa lalu tidak tergantung dari bangunan fisik. Tapi bagaimana archive-archive-archive arsip itu dikumpulkan dan bisa berdialog dengan generasi muda tanpa tergantung dengan ruang fisik. Ini yang harus kami pikirkan untuk bisa menampilkan kembali persoalan pelanggaran hambrat masa lalu, khususnya 65 di Indonesia. Ini adalah bagaimana kurun 56 tahun sejak tragedi 65 berbagai mengakui bahwa terjadi pelanggaran hambrat 65. Dan para korban semakin tua, semakin mereka meninggal, dan narasi-narasinya belum terkumpulkan, maka oral history narasi-narasi harus dikumpulkan. Nah, sekolah budaya yang berosot telah mengumpulkan 450 narasi oral history dari para survivor pelanggaran hambrat 65. Dan ini adalah menjadi gerakan orang muda untuk melakukan pengumpulan memori-memori yang dibungkam untuk ditampilkan menjadi arsip, arsip yang hidup. Dalam konteks sikap pemerintah yang diam, bahkan menolak, bahkan kami pernah dilarang museum bergerak ini. Museum bergerak ini nanti kita akan memberikan contoh bagaimana apa si arsip-arsipnya, bagaimana itu ditampilkan. Karena kita tidak bersandar kepada ruang fisik. Kami bergerak dari satu komunitas ke komunitas. Nah, titik berangkat metode kreatif yang dibangun adalah kami mengumpulkan juga para seniman, para budayawan, para pekerja akar rumput untuk mengkoleksi narasi-narasi yang hilang ini untuk ditampilkan, untuk dikemas, dan kemudian beberapa fotografer itu membuat foto-foto dari arsip-arsip yang kami temukan di beberapa tempat. Kemudian arsip-arsip kami kumpulkan, kemudian kami bikin sebuah poster besar untuk nanti digulung supaya bisa mobile. Karena nanti akan pergi ke sekolah, ke universitas, atau ke komunitas. Kemudian kami membuka untuk bisa dilihat oleh komunitas tentang peristiwa 65 itu seperti apa, mulainya dari mana, kenapa ini dibungkam oleh negara, kenapa ini dilarang. Dan orang-orang yang menampilkan sejarah 65 dianggap sebagai anti negara, anti pemerintah. Oleh sebab itu kami membuat sebuah titik yang harus kreatif untuk bisa hal ini bisa bergerak, serang, atau tidak mudah dibubarkan. Karena ini sifatnya adalah bagaimana kami membangun sebuah kesadaran bersama. Ini adalah sebuah gerakan. Museum bergerak ini adalah gerakan untuk membangun sebuah recalling memory dari komunitas, khususnya orang muda, terhadap sejarah yang dimanipulasi oleh negara, khususnya adalah 65. Tentu nanti kami akan juga sejarah-sejarah pelanggaran hamberat tentang pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, disipian, itu juga akan menjadi bagian dari museum bergerak ini. Museum bergerak ini adalah telah dilakukan jadi upaya mengingat, membongkar, dan menulis sejarah. Jadi ini akan ada sebuah dialog nanti terhadap antara murid-murid pelajar, tapi juga dengan para penyintas. Kami telah melakukan satu, kami sudah beberapa tahun, misalnya di sekolah katolik, di sebuah sekolah katolik di Jakarta, kami mempertemukan antara para penyintas dengan murid-murid SMA. Dan mereka bertemu. Jadi sebelumnya kami memasang ini seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Nah, ini adalah sebuah artefak, arkaif dari para penyintas KAM Kerja Paksa Perempuan 65 di Pelantungan. Arkaif-arkif ini kami simpan. Jadi ada biola, ada surat cinta, ada surat untuk anak. Nah, kemudian para seniman membuat ada seorang ibu bernama Ibu Busono, itu penulis lagu yang sangat baik sekali. Dan ketika dia ditahan, di KAM, dan dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, dia menulis lagu untuk anakku. Maka lagu dan partitur ini kemudian dilukis di sebuah dinding, di sebuah Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Lagu ini kemudian dilukis di dinding, dan orang bisa membaca tentang lagu itu, juga partiturnya, dan kemudian kami juga menampilkan Ibu Busono untuk berdialog dengan para mahasiswa ini. Jadi ini adalah artefak-artefak, arkaifnya. Kemudian ini adalah ruang kelas. Kami menamakan ruang kelas. Jadi ini adalah baju yang dipakai oleh perempuan, perempuan di pelantungan, KAM pelantungan itu di Jawa Tengah, itu KAM kerja paksa untuk perempuan, kalau laki-laki ada di Pulau Buru, ada di Pulau Kemarau, ada di Samarinda. Tapi ini adalah KAM pelantungan khusus untuk perempuan, yang kami menampilkan, ini adalah baju dari seorang ibu. Kemudian ini adalah televisi kecil atau kamera, dan di situ ibu itu bercerita tentang apa baju ini, baju ini siapa, siapa saya, dan baju ini saya kenakan di mana. Kemudian kami juga membuat peta tentang KAM. Jadi KAM itu dibuat petanya, terus di sini artefaknya. Nah ini adalah meja di mana para mahasiswa atau anak SMA, atau pengunjung bisa duduk, dan bisa melihat peta-peta KAM kerja paksa di Indonesia. Jadi ini ada di pelantungan, ada Pulau Buru, ada Pulau Kemarau, ada di Samarinda. Nah ini adalah para penyintas, survivor KAM pelantungan, yang masih hidup para ibu-ibu, mereka membuat opera. Dan opera ini dirancang bersama anak-anak muda untuk mari bersama, menyanyi bersama. Jadi museum atau gerakan Recalling Memory ini, ini juga menghadirkan para penyintas, para survivor. Jadi ini adalah semua para penyintas 65. Kami hadirkan dan membuat workshop tentang lagu. Dan mereka telah menulis lagu-lagunya. Nah ini adalah seorang survivor dari KAM Pulau Buru, yang sebelumnya dia di KAM, ditahan di sebuah KAM di Jawa Tengah, di Semarang, dekat Semarang. Ini adalah namanya Pak Leo. Ini dia, dia seorang pelukis. Nah dia menggambar peta KAM, dan kemudian ini ada sebuah televisi kecil, yang di situ juga menggambarkan beberapa penyintas bercerita. Pak Leo ini akan setiap hari berganti-ganti, dan setiap pengunjung nanti akan berdialog dengan Pak Leo. Nah di sini, ini adalah sebuah catatan. Ini ada empat catatan yang dibuat. Satu oleh Pramudia Anantatur, satu oleh Herseri Setiawan, satu oleh satu orang namanya Pak Marsono, kemudian satu lagi KAM dari perempuan dari pelantungan. Kemudian kami pasang satu TV tentang kehidupan di KAM, di setiap KAM. Nah ini orang-orang muda yang datang, ini bisa berdialog dengan membaca suratnya Pram, membaca suratnya Herseri Setiawan, membaca suratnya Mars, Nusmono, dan kemudian mereka bisa klik di dalam TV itu dan berdialog. Nah dialog-dialog itu menumbuhkan satu interaksi, begitu juga dengan Pak Leo, dengan para penyintas, atau mereka mendengarkan. Di sini juga disiapkan dengan headset. Nah ini adalah bagian dari proses kita dari museum bergerak ini. Dan museum bergerak ini kita simpan dalam kotak, dan kita setelah selesai, kira-kira 10 hari, satu minggu tergantung dari di mana kita menggelar museum bergerak ini, kita tutup, kemudian kita bergerak lagi ke wilayah lain. Dan misalnya saja, kita bergerak ke wilayah di Jawa Timur. Nanti Jawa Timur tidak harus semuanya dari koleksi arkaif dari kami, dari museum bergerak. Komunitas Jawa Timur juga bisa menambahkan artefak-artefak, arkaif-arkif dari peristiwa pelanggaran hambrat, genosida, disappear, pembunuhan, perkosaan pada tahun 65. Dan mereka bisa menambahkan di dalam museum bergerak yang ada di Jawa Timur. Jadi ini adalah living museum yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah. Dan setiap wilayah bisa menambahkan, bisa memperkaya arkaif itu. Jadi arkaif di sini kita artikan sebagai living arkaif. Jadi arkaif yang hidup. Dan arkaif itu, arkaif itu bisa survivor, bisa surat-surat. Kami mengumpulkan banyak surat-surat dari para tapol pulau buru, para tapol di pelantungan, juga kami juga melakukan dari proses museum bergerak itu terjadi sebuah interaksi, terjadi sebuah dialog antara generasi muda dengan para survivor, dengan para tahanan politik masa lalu. Dan mereka bercerita, mereka bertemu, mereka bertanya, apa yang terjadi? Sesungguhnya apa? Nah, ini adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan ingatan masa lalu dan tragedi kemanusiaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Sekaligus mendorong kreatif, dialog kreatif untuk menemukan bahasa-bahasa kemanusiaan yang direnggut, yang diambil alih oleh Orde Baru. Jadi kita mencari untuk membongkar manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Orde Baru sampai sekarang ini, bahwa peristiwa 65 adalah tidak boleh diungkap. Nah, museum bergerak juga sebuah metode dan model kreatif yang merangkum, merefleksikan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh teman-teman dari banyak gerakan yang sudah dilakukan. Kami membongkar, menulis sejarah kembali dari perspektif anak muda, dari perspektif orang biasa, dari perspektif korban. Jadi, menulis sejarah itu adalah bagian dari proses dari museum bergerak. Jadi, ini untuk menyambungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Museum bergerak adalah window of opportunity. Kita memanggil yang lalu, kita hadirkan di sini untuk membangun sebuah identiti baru. Nah, museum bergerak juga adalah sebuah percakapan tentang tragedi kemanusiaan. Kita selama ini tidak boleh bercakap tentang 65, tapi kita bangun percakapan-percakapan. Dan, ternyata waktu di Jawa Timur, tidak hanya 65, tetapi masalah pembunuhan Marsinah. Pembunuhan Moner juga diangkat dalam museum bergerak ini. dan kami menampilkan sebuah dialog, satu, itu sekitar tiga jam. Kenapa Moner dibunuh? Itu dalam museum bergerak. Kemudian kami juga meminta kepada anak-anak SMA untuk melukis tentang bagaimana imajinasimu, kenapa kamu, apa yang kamu pikirkan kenapa Moner dibunuh? Dan itu menarik sekali. Menarik. sketsa-sketsanya, lukisan-lukisannya, itu hanya tiga jam mereka. Dan ini bagian dari mereka belajar sejarah. Belajar tentang hak asasi manusia. Belajar tentang kekerasan. Bahwa itu tidak boleh. Museum bergerak juga sebagai ruang yang menggerakkan ketubuhan. Saya mengatakan ketubuhan sebagai arsip hidup. Survivor ini kita tidak bisa mengatakan hanya oh dia survivor. Tidak. ini adalah living archive. Tubuh yang hidup, yang bisa bercerita, yang bisa membangun konstruksi sejarah. Dan arsip hidup inilah yang akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dimanipulasi oleh negara. Jadi ini adalah sebuah dialog baru. Kemudian museum bergerak juga sebagai satu ingatan, arsip yang artefak tapi juga tubuh penyintas itu adalah arsip juga tapi juga tubuh penyintas. Bahasa, kita juga membangun bahasa baru. Kemudian bagaimana komunitas memberikan berdialog. Berdialog. saya ada banyak beberapa foto-foto tapi juga video tentang bagaimana ketika mereka bertemu dengan Hersery Setiawan. Seorang penyintas dari Tapol Pulau Buru. Ini anak-anak SMA. Mereka tanya apa itu Pulau Buru? Bagaimana, kenapa Pulau Buru? Bagaimana, apa yang terjadi di Pulau Buru? Siapa saja yang dimasukkan di Pulau Buru? Kemudian apa yang terjadi adalah mereka menulis. Mereka menulis. Dan ketika saya di Komnas Perempuan saya membuat sebuah lomba membuat video pendek tentang 65. Pesertanya semua anak SMA. Dan luar biasa. Luar biasa. Kami minta mereka bertemu dengan para survivor. Mereka berdialog. Mereka berbicara. Bahkan ada seorang anak yang tinggal selama dua hari dengan seorang survivor penyintas dari pelantungan Ibu Sumini. Dan mereka berdialog. Dan menghasilkan sebuah karya yang indah sekali. Indah sekali. Nah, proses-proses ini, museum bergerak ini, menjadi media baru untuk advokasi melalui kerja-kerja kebudayaan, melalui kerja-kerja gerakan. museum bergerak ini pada akhirnya akan memperjuangkan ingatan-ingatan sejarah tentang perlanggaran hamberat, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa untuk dihadirkan, untuk menjadi ingatan kolektif dari bangsa ini. dan karena kami tidak bisa, kami memang tidak mengatakan dengan museum ini harus dengan fisik, karena saat ini kami tidak bisa menggunakan museum itu fisik. Kami harus terus bergerak, membawa arsip-arsip itu dari satu wilayah ke wilayah. Kami membuat sebuah wayang. ini sudah selesai mas. Kami membuat sebuah wayang. Wayang itu adalah wayang tentang peristiwa 65 yang bisa dibuka, ditutup, kemudian diceritakan oleh siapa saja. Jadi inilah museum bergerak. Museum bergerak adalah window of opportunity. Memanggil kembali ingatan-ingatan yang dimanipulasi, dibungkam untuk dihadirkan dan untuk direkonstruksi menjadi sebuah sejarah baru, identitas baru dari bangsa ini. Itulah museum bergerak. Terima kasih, Mas Muktiono. Terima kasih, Mbak Ita, atas presentasinya luar biasa terkait dengan bagaimana survivor dari kekejaman atau pelanggaran hambra di masa lalu kemudian mentransmit memori itu dalam berbagai macam cara di tengah intimidasi dan sebagainya. Kemudian, mampu untuk terus bergerak, mampu untuk menciptakan living archive gitu ya. Luar biasa. Dan terima kasih, Mbak, nanti dilanjutkan di sesi tanya-jawab. Selanjutnya, akan mempresentasikan adalah Sylvia Fernandez, Program Director International Science of Science. Sylvia Fernandez akan menyampaikan materi terkait dengan atau sharing yang terkait dengan kerja-kerja di bidang pendidikan, memori, keadilan untuk asasi manusia melalui memorisasi dan Science of Science. Untuk Sylvia Fernandez, waktu kami berikan, 15 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Muktiono. Saya pikir kamu akan proyek proyek terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fatiha dan Mofidol. Hi, Mofidol. It's good to see you for your presentation. It's always very inspiring and encouraging to hear all these initiatives around the world. I also want to thank the organizers and in particular Indria and Andy with whom I've been in contact over the past year for your commitment to human rights and your efforts in making the Munir Human Rights Museum possible. Thank you for inviting me to participate in today's webinar and for making me be part of your efforts. I hope that together we can help move forward this important initiative and make it a reality. So hello everyone as they have been introducing me my name is Silvia Fernandez and I sit here I'm from Spain and I present from Spain and I'm here representing the International Coalition of Sites of Conscience the only global network of historic sites museums and memory initiatives working together to promote cultures of human rights by engaging the public in a critical reflection of the past as part of my presentation I would like to give an overview of who we are how we operate as a global network and in particular how historic sites museums of sites of memory can serve as catalyst for the promotion and protection of human rights today next slide please the international coalition of sites of conscience or the coalition as we as we use call it was funded in 1999 and is constituted by over 300 members in 65 countries from Ellis Island in New York City and former centers of detainment in Argentina to the Liberation War Museum in Bangladesh or very soon the Munir Human Rights Museum in Indonesia our members remember a variety of histories and come from a wide range of contexts and countries including long-standing democracies countries struggling with legacies of violence or post-conflict societies just remembering or beginning to address their transitional justice needs but they all our members are united by the belief that memorialization especially when it refers to memory of violence or war is a necessary step in building a peaceful and just future in this sense coalition members work together to activate their histories to evoke conscience and inspire positive action today this conscious effort to connect past to present and memory to action is the hallmark of Sites of Conscience and next slide please Sites of Conscience are museums historic sites and initiatives committed to harnessing the power of memorialization to promote human rights today in this way Sites of Conscience tackle a fundamental instinct memory and develop it as a well planned tactic in the service of human rights and cultures of peace a site of conscience serve as a testament to what happened in the past to ensure it doesn't happen again through active programming and civic engagement activities Sites of Conscience invite the public to confront both the history of what happened at the site and its contemporary legacy next slide please thank you the underlying assumption of our work is that while historic places museums or sites of memory are significant markers of history there is nothing inherent in any of these spaces that ensures public participation or draws connections between the past and contemporary human rights challenges while never again has been a mantra of memorials from Berlin to Buenos Aires historic sites museums or sites of memory have to be intentionally activated in order to have a significant impact in society it's only through a process of active programming and interpretation that places of memory can become centers for the promotion of human rights today and we had two examples today from both the Liberation World Museum and the Mobile Museum explaining about their activation and their educational programs next slide please the coalition serves as a network of comprehensive support for all our members to transform their spaces and memory initiatives into agents of social change at the international coalition of sites of conscience we support memory initiatives and communities around the world in finding holistic ways to deal with their past we do so by connecting experiences in and across region fostering survivor led truth and justice initiatives providing technical support and guidance in memorialization processes and offering capacity building opportunities to strengthen members skills to bring about justice truth and reconciliation the past 20 years have produced an impressive portfolio of tools strategies and innovative projects as sites of conscience today I would like to briefly showcase two initiatives one is the Villa Grimaldi Park for Peace in Chile and the other one is the Hrant Inc Foundation in Turkey next slide please Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi or in English Villa Grimaldi Park for Peace is located in a former center of secret detention torture and extermination in Chile during the Pinochet military dictatorship approximately 4,500 people suspected of opposing the regime were kidnapped from their homes and streets and brought to Villa Grimaldi blindfolded neither they nor their families knew where they were or what that place was being used for once there they were detained interrogated and tortured four were executed and 226 went missing in 1996 a group of survivors found the Villa Grimaldi Peace Park Corporation to preserve the site and its memory and to use the lessons of what happened there to promote a lasting culture of human rights the following year in 1997 Villa Grimaldi Peace Park opened its doors in an emotive ceremony that brought together survivors families of the detained disappears and members of the community one of the first challenges faced in deciding what to do with the site was that the site in its original estate no longer existed at the end of the military dictatorship the military burned and bulldozed the Villa Grimaldi estate to the ground in an attempt to destroy all the evidence initially the group had many questions and debates about whether and how to repair or restore the original site how could the abandoned rubble bear witness to the experiences of those who were held tortured and killed there could this site of trauma become a space for peaceful reflection and healing for survivors and victims families eventually it was decided go back please to the previous one yeah or there perfect eventually it was decided that rather than try to recreate the villa the space will be converted excuse me into a beautiful peace park scattered with symbolic memorials and structure the image shows some of this over the years with a great deal of thoughtful discussions and debates about what each structure could symbolize a variety of memorials of different styles were built most of them were concerned with evoking showing rather than telling the experiences of the victims in 2005 Villagrimaldi joined the international coalition of sites of conscience adding a new layer of identity to its work as a memorial Villagrimaldi uses symbolism and reconstructions to remember and commemorate victims and survivors as a site of conscience Villagrimaldi works to communicate the lessons of the site to a new generation Villagrimaldi works with schools the ministry of education and civil society to ensure that the site is visited its history is taught and the structures and cultures that supported such abuses are discussed and understood in its mission as a site of conscience in its mission as a site of conscience Villagrimaldi hosts school groups and trains teachers on how to address the difficult history of the dictatorship in the classroom through reflective tours of the site led by former detainees and family members of the disappeared and through carefully developed educational tools and strategies students are encouraged to make connections between state authoritarianism the repression of human rights and present day conflicts over the last few years Villagrimaldi has worked with teachers and students to identify the most pressing issues in the classroom today a culture of violence labeling and exclusion expressing bullying of immigrants and indigenous people is one of the strongest residues of state terrorism based on this perspective a few years back the educational department of Villagrimaldi launched three programs around gender discrimination political or ideological discrimination and racial discrimination with these programs Villagrimaldi as a site of conscience aims to activate reflection and dialogue on today's forms of discrimination in Chilean society while understanding and making connections to the history of the site next slide please next case study or example from one of our members is the Hranding Foundation the Hranding Foundation was established in 2007 in Istanbul Turkey following the assassination of Hranding the founder of the Turkish Armenian Egos newspaper who sought through the newspaper to de-escalate tensions between Turks and Armenians and promote peace and understanding in doing so Hranding explicitly touched upon a painful part of Turkish history namely the Armenian genocide which many in the country including the government still refused to recognize the Hranding Foundation turned Egos newspaper's former office where Mr. Hranding was assassinated on January 19th 2007 into a site of memory it's called the 23.5 Hranding site of memory the site takes its name from the article 23.5 April written by Hranding and published in on the newspaper on April 23 in 1996 the site is a space that addresses and highlights the importance of the universal values embraced and championed by Hranding himself democracy equality justice human rights and freedoms as well as building a bridge between memory and hope the 23.5 Hranding site of memory aims to serve as a space for remembrance dialogue learning production research sharing and reflection next slide please in 2016 the site joined the international coalition of sites of conscience over the past five years its membership has helped equip its staff with new skills and strategies to address contemporary legacies of historic or systemic discrimination at the site and position it as a reference in the MENA region working with other coalition members on the use of dialogue to combat discrimination hate speech and promote intercultural dialogue as a site of conscience funding foundation develops comprehensive educational programs and activities that promote tolerance with its activities and projects the foundation seeks to function as a contact and communication zone for a range of groups including civil society organizations working in diverse fields and individuals belonging to different backgrounds identities profiles and professions the site defines the development of a culture of dialogue empathy and peace as the basis of all its activities it aims to promote intercultural dialogue and eliminate all forms of discrimination foster better communication between generations promote gender equality increase opportunities for education and dialogue and encourage society to embrace a culture of peace and mutual understanding in turkey they recently developed a program on turkey armenia relations that brought together journalists academians civil society organizations and experts from different fields from both countries to encourage dialogue and collaboration while the turkey armenia border has been sealed since 1993 and there are no diplomatic relations through these dialogue based initiatives the memory site aimed aims to contribute to the normalization of cross-border relations while encouraging participants to tackle divisions and embrace empathy mutual understanding and coexistence next slide please thank you as human rights activists we recognize that legacies of human rights abuses are not static sites of conscience are constantly faced with the need to evolve and adapt to changing times to turn to creativity and new mediums in order to remain relevant in society and to offer evolving dialogues for the newer generations while preserving the memory and the voices of the past we at the international coalition of sites of conscience work to make this possible we connect and share experiences resources and tools among our members we provide technical financial and promotional support facilitate peer to peer exchanges and organize workshops training and conferences before closing today I feel the responsibility of asking each of you in your capacity to support these initiatives whether it's by visiting them collaborating with them establishing partnerships or ensuring that they don't disappear from our societies thank you very much for your attention again and again thank you very much for inviting me to be here today terima kasih banyak untuk Sylvia Fernandez sudah memberikan berbagai macam sharing pengalamannya terkait dengan bagaimana pengelolaan pengelolaan museum terkait dengan asasi manusia tadi ada dari Cili dan juga ada dari Turki dan itu semoga menjadi inspirasi juga bagi kita terkait dengan bagaimana kemudian membangun museum hapunir ke depan baik sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab saya persilahkan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber silahkan untuk menyebutkan nama dan juga institusi dan kepada siapa pertanyaan diberikan waktu kita tersisa kurang lebih 15 sampai 20 menit saya persilahkan mungkin ada yang akan menanyakan kepada narasumber baik sambil menunggu pertanyaan dari partisipan mungkin ini sebagai bagian dari refleksi diskusi sore kita hari ini bisa saya menanyakan kepada Pak Ahdian Pak Ahdian masih Mas Andi oh ya masih bersama kita ya masih kira-kira begini Mas Andi tadi berbagai macam presentasi disampaikan dan terkait dengan museum Munir ke depan tentu yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana kemudian museum Hamunir ini ber apa ya istilahnya bertransformasi ya penting memang untuk selalu merawat memori kita tentang perjuangan seorang Munir dengan berbagai macam ide pembelian hak asasi manusianya tapi kemudian bagaimana hal tersebut diperluas begitu ya dalam konteks kurasi museum itu mampu menjangkau pendidikan hak asasi manusia yang mempunyai cakupan yang lebih luas mempunyai audiens yang lebih luas dan mampu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak dan generasi sehingga tujuan dari museum itu dapat tercapai misalkan soal bagaimana selain menyampaikan kebenaran di masa lalu kemudian juga mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan juga bagaimana mencapai isu-isu HAM yang saat ini tentu lebih kompleks begitu ya bagaimana kira-kira kurasi dari museum HAM mener bertransformasi ke depannya terima kasih Pak Andi Ahdian terima kasih Mas Mukciyono saya juga sebelumnya ingin sampaikan banyak hal yang menarik yang sudah disampaikan para pembicara Pak Movidul Sylvia Bu Ita yang telah memberikan sebenarnya banyak catatan yang sangat inspiring untuk menempatkan museum bukan cuma sekedar sebuah ruang fisik tapi juga sebuah aktivitas yang melibatkan banyak orang terutama di kalangan anak-anak muda jadi ini juga sebenarnya telah menjadi perhatian dari museum Munir ini ya jadi memang awalnya sangat spesifik terkait dengan pengalaman dari Munir sebagai pembelaan kita melihat jendela problem HAM di Indonesia tapi ketika sudah berkembang menjadi satu museum baru mungkin prosesnya sama dengan teman-teman di Bangladesh ada semacam keinginan untuk meluaskan meluaskan cakupan seperti yang saya tadi sebutkan ada keinginan untuk memasukkan berbagai isu yang sebenarnya yang sebelumnya tidak masuk di dalam narasi museum jadi museum yang baru ini kan ada dibangun dalam format tiga lantai lantai pertama berbicara tentang dikhususkan untuk anak-anak jadi anak-anak tadi saya sudah sampaikan terkait dengan pemahaman mereka tentang freedom tolerance dan lain sebagainya yang akan dibagi dalam beberapa ruang sebenarnya nanti ada ruang tentang bagaimana mereka melihat keragaman bagaimana mereka merasakan apa namanya posisi kaum defable ketika mereka masuk dengan mata tertutup mereka meraba bentuk-bentuk tertentu jadi ada semacam upaya membangun empati terhadap posisi ini di dalam lantai pertama tadi jadi ada tema-tema terkait dengan kebebasan anti-kekerasan termasuk bullying juga semacam pengalaman yang seringkali dialami oleh anak-anak jadi disitu mereka mulai mengenal sebenarnya mengapa hak-hasasi manusia itu penting bukan saja pada satu konsep yang besarnya tapi dalam pengalaman konkret mereka bisa mengartikulasikannya jadi itu satu ya di lantai dua akan terdapat beberapa semacam pembagian layout ruang yang mewakili apa namanya concern atau perhatian dari aktivis-aktivis hak-hasasi manusia di Indonesia jadi nanti ada ruang yang misalnya mewakili kita pernah melakukan sorry kita pernah melakukan satu pertemuan bersama dengan berang kelompok dari kalangan jurnalis kalangan environmentalist lalu ada masyarakat adat dan juga dari tambang main lain sebagainya termasuk juga buru migran dan ada kelompok difabel yang juga ikut hadir dalam diskusi itu dan disitu terlihat bahwa memang kita akan mengembangkan ruang yang bisa memberikan tempat bagi posisi-posisi seperti itu narasi-narasi yang ingin mereka sampaikan jadi pada lantai dua selain sejarah HAM secara umum ada juga penyampaian atau narasi-narasi terkait masalah lingkungan masalah apa namanya kekerasan terhadap perempuan konflik tentang juga masyarakat adat dan sebagainya kemudian nanti ada di lantai tiga orang akan masuk mengenal kembali pada posisi para pembela HAM human rights defenders ini dan disitu juga nanti ada ruang yang khususnya tentang munir dan aktivitasnya jadi ada bukan munir pribadi sebenarnya tapi lebih mewakili beragam problem yang ada di Indonesia saat itu seperti orang hilang lalu juga kebebasan buat berbagai kelompok dari buruh dari kalangan intelektual jurnal dan sebagainya di dalam lantai ketiga itu jadi di lantai itu diharapkan orang bisa merefleksikan apa yang menjadi problem harapan kita tentang pentingnya hak asasi manusia sebagai satu norma baru di dalam masyarakat jadi ada susunan-susunan seperti itu yang sudah dikembangkan di dalam museum HAM munil yang sekarang masih dalam proses tapi ada komitmen dari beragam kelompok aktivis kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk turut menyumbang seperti yang misalnya contoh misalnya di Aceh Bu Suci juga sempat kesana bertemu dengan salah satu korban saya lupa namanya Tentu Bantakiyah Tentu Bantakiyah Mas Jadi ada beberapa item atau koleksi yang mungkin juga akan mengisi di museum itu jadi memang dia namanya juga sebagai museum HAM jadi ada satu gambaran tentang hak asasi manusia yang agak lebih luas di dalam problem masyarakat Indonesia ini paling tidak dia juga bisa kita mendapatkan satu posisi tentang museum yang apa namanya inklusif budaya baru selain kita menghilangkan rasa takut terhadap kekuasaan negara kita juga ingin membangun sebuah sikap baru mentalitas baru buat kalangan anak-anak muda itu konsepnya yang sudah kita coba kembangkan dan saya kira seperti pengalaman rekan-rekan di Bangladesh 龍 enggak COVID-19 yang sepanjang masyarakat di mana museum ini bukan sekedar tempat penyimpanan belaka tapi juga sebagai satu bijakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Saya sangat terkesan dengan pengalaman teman dari Bangladesh, Mofidul. Termasuk juga cerita dari Mbak Ita dan Sylvia, apa saja inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan. Jadi saya kira itu bisa mengisi agenda kita bersama. Dan sekarang ini kan kita baru memulai kita bicara bersama. Karena ke depan mungkin kolaborasinya akan lebih kuat untuk ke depan, saya harapkan. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Pak Ahdian. Ini ada satu partisipan yang sudah present. Silakan, gratis, Arta. Terima kasih, Pak moderator. Perkenalkan saya, Arta dari Sosiologi Universitas Erlangga. Saya ingin bertanya, bagaimana museum sejarah, terutama museum HAM, dapat menjadi ruang publik bagi milenial dan masyarakat pada umumnya? Untuk belajar tentang HAM, yakni bagaimana museum dapat menjadi katalisator untuk mengenalkan sejarah kebudayaan dan kemanusiaan pada masyarakat dan kepada generasi milenial yang saat ini telah melupakan sejarahnya. Terima kasih. Ke siapa mungkin spesifiknya? Pak Andi. Oh iya, Pak Andi. Semuanya lah kali ya, saya kira. Iya, nanti juga ada statement dari semua narasumber. Moga Pak Andi, singkat mungkin. Kita memang, saya kira tidak bisa memprediksi apakah kita bisa mengubah orang dengan museum itu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, paling tidak nanti museum ini akan berupaya membangun engagement. Jadi bukan cuma mereka datang mengunjungi lalu pulang, tapi kita berharap ada misalnya keterlibatan dalam beragam aspek ya. Ada program-program yang bisa membawa teman-teman milenial, teman-teman muda ini untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka tentang hak asasi manusia. Jadi mereka bukan cuma sekedar visitor melihat objek diam. Tapi mereka juga kita harapkan bisa engage secara subjek, sebagai subjek dan bisa mengekspresikan itu. Jadi harapannya seperti itu. Saya kira catatannya seperti itu untuk Arta ya. Mas, siapa tadi? Arta ya? Saya kira bisa. Gratia ya, Mas Gratia. Bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan lain dari... Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Karena keterbatasan waktu, sudah menunjukkan pukul 5, waktu Indonesia Pekan Barat, kami meminta kepada masing-masing narasumber untuk memberikan last statement terkait dengan dukungan terhadap Museum Hamunir ini. Silakan, secara singkat untuk masing-masing narasumber, mungkin bisa diawali dari Mbak Iti. 1-2 menit. Saya kira Museum Munir ini satu awal yang sangat baik dari Museum Ham. dan ini adalah satu pendidikan hak asasi manusia yang akan sangat penting sekali. Karena saya bekerja dengan Munir cukup lama untuk pendidikan Ham. Tapi saya ingin mengatakan bahwa museum itu adalah recalling memory. Adalah memanggil kembali ingatan-ingatan yang dihilangkan atau yang hilang untuk dihadirkan dan menjadi sebuah narasi baru untuk membangun identitas dan membangun sebuah kebudayaan yang berbasis pada kemanusiaan dan hak asasi manusia. Satu lagi adalah jangan lupa ya Museum Munir untuk juga mengangkat isu 65 ya, persoalan 65. Karena 65 selalu dipinggirkan dan tidak diangkat menjadi persoalan besar asasi manusia di Indonesia. Karena sampai sekarang tidak pernah diakui. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Kemudian Mofi Dulhak, silahkan untuk memberikan last statement terkait dengan Museum Munir. How can it be supported? Thank you. I think this is a great session and very inspiring for us. When we started our journey, we were all alone. Now, I think in the past two, three decades, there are many initiatives which have been taken in different parts of the world, especially in the post-conflict society. And Indonesia has a very tragic past. And that 1965 episode is also a forgotten chapter for the global community, which also happened with our genocide. But I think through memorialization, through museum building, we can bring the past alive. And that's a very important role we have to play. And also, I think that there are many similarities I can identify with the Munir Himanres Museum. The start of the museum as a concept. And that concept, I think, has a great strength. And also, now, going to build a permanent museum. And I think we also have many problems. And we are, in Asia especially, we are living in a very uncertain scenario. And there are a lot of challenges. The rise of religious fundamentalism, the violence in the society. And society is also very fragmented. And when we started our journey, we took it that we are not going to solve all the problems, but we can contribute in the solution of the problem. And that contribution is actually highlighting the past to take the lesson from the past. And the new generation, they will work in their own way. So, I think that's a very important part that the museum has a very strong role to play and in countries like us. So, I would like to continue our cooperation and connection with the Munir Himanres Museum. We will try to create opportunities so that we can exchange, we can visit each other. And we are really, really very excited about the whole project. And we will feel proud if we can be part of the initiative that you have taken. And we will explore new possibilities. And one thing is that the relation with the government, it is very unstable in our country. We have now a government which is committed to the values that the liberation war uphold. But we have suffered through a long, long denial of history and distortion of history. Maybe it may happen in future also. So, it is very important to be independent. And for us, we are now trying to create an endowment fund. We have a big structure, but we want to be small in terms of the manpower we engage. But we want to depend more on the community. So, we can share with you our challenges, our apprehension. We are, I think we all have to face many challenges, but we will confront. And I think we now got a good partner in Munir Himanres Museum. And Bangladesh has a historical interest in Indonesia in many different ways. So, let us continue our work. Thank you. 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 Yes. I think as Fatia was saying, I think you are on the right path. You should feel proud of all the work that you've been doing and the vision that you have for the museum. I would just encourage you to continue having an inclusive process and even throughout the building process and where you are right now, even if you don't have a physical space to continue the work, you know, including newer generations, including, you know, bringing different community members together so that the process itself mirrors the vision of the museum, of the future museum, once the museum is operating and working. I think museums as sites of consciousness, as agents of social change, I think they need to keep relevant to society. They need to really link to the most pressing social issues today. And that's only really possible when there is a close relationship between the institution and the community. So I encourage you, as you continue your own process, to keep it up, being inclusive and participatory. And from the International Coalition of Sites of Conscience point of view, what I'm going to say, you're really not alone here. And I think today's webinar, it's a testament to it. So we look forward to bringing you to our network, to our global network and to our regional network of the Asian and Pacific Sites of Conscience network. Moffiro, I think he spoke very eloquently about this idea of collaborating and working together. So just thank you again for bringing all of us here today. And I look forward to continue working together. Thank you very much, Sylvia. Thank you very much, Sylvia. Statement dari para narasumber, sungguh memberikan motivasi, dorongan kepada kita semua bagaimana ke depan kita dapat membuat museum hamunir menjadi bagian dari pergerakan asasi manusia, memberikan dampak kepada masyarakat sehingga pemajuan, perlindungan, dan menghormatan ham terus dapat diperbaiki, bahkan dimajukan oleh berbagai macam pihak. Dan museum hamunir menjadi salah satu sentral dalam proses itu. Demikian diskusi kali ini. Sebelum menutup, saya tidak lupa dari Sepaham Indonesia juga ingin membuat statement bahwa kita selalu siap untuk berkolaborasi dengan museum hamunir. Begitu ya, seperti narasumber yang lainnya. Begitu Pak Andi Ahdian. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya untuk Bapak Andi Ahdian, kemudian Ibu Itafatia Nadia, Mofi Dalhak, dan juga untuk Sylvia Fernandes untuk hadir dalam webinar kali ini. Selanjutnya, kita berikan aplaus kepada kita semua secara online. Dan waktu kembalikan, saya kembalikan kepada Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Ya, terima kasih banyak Mas Mofi. Ini hanya penutup sedikit ucapan terima kasih yang tidak terkira buat seluruh narasumber. Kawan-kawan saya yang dari berbeda penua dan bisa sama-sama hadir. Dan hasil diskusinya tadi sebenarnya memberikan banyak kekayaan bagi kami di museum hamunir. Dan kekuatan untuk terus berjalan, karena sudah dua tahun pembangunan sudah selesai, tapi belum bisa terwujud karena situasi pandemi. Jadi, tentu saja ini bukan pertemuan pertama. Saya berharap teman-teman, dan tadi sudah menyampaikan komitmennya untuk terus bersama-sama. Terima kasih Sylvia, terima kasih Mofi Dozer, terima kasih Mas Mukiono, Mbak Ita, Mas Andi. Saya mungkin atas nama Museum Hamunir, juga terima kasih kepada Ruli yang sudah memberikan interpretasi dengan sangat baik, dan teman-teman dari luar bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Ada Mbak Smita juga, Board dari Museum Hamunir, yang hadir bersama-sama kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas diskusinya, dan kita akan lanjutkan lagi perjuangan ini bersama-sama. Sebelum selesai, mungkin mau ada foto bersama? Begitu, Henny? Atau sudah diambil fotonya? Sudah. Sudah ya? Oke. Terima kasih banyak. We'll see you later.